Hari ini hari Senin 4 Juli 2021, kali ini kita bersama Satgas Citarum Harum Sektor 18 akan melakukan sidak pembuangan air limbah di PT.JF Desa Anggadita, Kecamatan Kewari, Kabupaten Karawang. Mari kita ikuti saya. Satgas Citarum Harum Sektor 18 melakukan inspeksi mendadak ke PT.JF Karawang pada Senin pagi tanggal 5 Juli 2021. Bintara Operasional Satgas Citarum Harum Sektor 18, Serma Maulana menyatakan, dalam sidak tersebut tidak ditemukan pelanggaran berarti dari pembuangan air limbah PT.GF. Dalam arti, masih dalam batas wajar. Dirinya juga menegaskan, pelanggarannya tidak terlalu berat, hanya ditemukan TSS-nya yang dirasa kurang memenuhi baku mutu. Pihaknya hanya meminta perbaikan saja hingga minggu depan. Ini TSS-nya masih lewat, 0,8. Karena TSS dari pemerintah itu, domestik itu sekarang 30. COD asalnya 150, jadi 100. Turun, turun. Sekarang lebih diperketat. Tidak apa-apa kan sekarang 38. Tapi kan intinya, nanti saya minta petunjuk bauk seperti apa. Ini TSS-nya 38 cuma, nanti saya ambil untuk COD dulu Pak ya. Tidak apa-apa kan sekarang. Hari ini kita sidak ke PT. Jepisar Pak ya. Jepisar. Berhubung PT. Ini tidak mengeluarkan limbah air. Jadi kita cek di domestiknya. Sementara ini hasil dari domestiknya, PH-nya masuk. Tapi TSS-nya di atas baku mutu, yang baku mutunya itu 30, hasilnya 38 mg per liter. Ada 0,8 yang melebihi baku mutu. Sementara ini, kita hanya memberikan peringatan. Karena baru sekali ini kita cek, airnya nanti untuk ke depannya kita cek lagi, mudah-mudahan sudah ada perbaikan, TSS sudah masuk, berarti ada perbaikan di sini. Tapi kalau tidak ada, kita akan mengambil tindakan yang cukup tegas untuk perusahaan. Dan sendiri kan ditemukan ada kekurangan, apa yang akan dilakukan untuk ke depannya Pak? Ya terima kasih atas penontonnya dari serjata sekitar marum. Dan kami pun insya Allah ya, akan selalu masukkan improvement ya, terbaikan. karena teruskan saja ini tiap bulan kami periksa ya. Mungkin kita akan mengaksanakan informasi yang dari kecep. Pak Cep, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki ini? Intinya ada penambahan proses, mau penyaringan, tapi kan untuk perusahaan sendiri kita tidak mau intervensi, Pak. Jadi isinya kita serahkan ke perusahaan-perbaikannya seperti apa, nanti hasilnya kita cek lagi, jadi semuanya kita serahkan ke perusahaan. Tapi kita nanti ada solusi dari kita, misalkan pengambahan hidup, arang, antarbon aktif, segala macam itu nanti kita selanjutkan ke perusahaan. Kalau perusahaan ada tim alis sendiri, silahkan perusahaan. Yang pasti nanti, selanjutnya kita cek, kalau hasilnya sudah bagus ya, kita anggap selesai. Kalau hasilnya memang kurang bagus ya, mau tidak bagus, kita ada peningkatan juga. Habis ini kita sedih ke perusahaan-perusahaan. Belum tahu, nanti kita rencanakan, abis ini nanti kita di luar. Oke, siap. Terima kasih, Pak Mananek. Terima kasih.